Siswa SMP dipalak dan dikeroyok kakak kelas Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Seorang siswa SMP Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dipalak dan keroyok oleh kakak kelasnya hingga pingsan, Kamis 16 Desember 2021 Korban berinisial NI usia 14 tahun dan pengeroyok dilakukan oleh sekitar 30 orang dan kejadiannya di dalam ruang kelas Menurut ibu korban, pengeroyokan berawal saat korban menolak keinginan kakak kelasnya yang meminta uang 20 ribu rupiah karena ditolak, para pelaku marah dan mengeroyok korban hingga pingsan sehingga harus dilarikan ke RSUD Dr. Murjani Sampit karena mengalami memar dan sesak nafas Ketika dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 4 Sampit, Suyadmi membantah jika penyebabnya adalah pemalakan tapi akibat salah paham antara korban dan kakak kelas Menurut Suyadmi, atas kejadian ini pihak sekolah akan memberikan sanksi kepada para pelaku pengeroyokan namun dia berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara damai dan siap memediasi kedua pelah pihak Pras Giantoro untuk Tabengam TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!